Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi kali ini komputer mendown channel bersama youtube.com akan membagikan video tutorial bagaimana membuat ijazah paut dengan mempergunakan microsoft word ikuti video ini sampai selesai agar anda akan lebih paham mari kita ikuti video berikut ini sebelum kita lanjutkan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan subscribe agar bisa tahu video-video tutorial terbaru dari channel komputer mendown untuk membuat biagam sebelumnya kita persiapkan terlebih dahulu kertas biagamnya kertas biagam itu bisa dibeli di toko-toko alat tulis yang bentuknya seperti ini kita bisa tinggal memilih warnanya ataupun motifnya untuk pembuatan kertas biagam membuat biagam ataupun ijazah itu bisa dibikin portrait seperti ini ataupun landscape yang seperti ini tidur atau berdiri kalau kertas biagamnya sudah kita persiapkan kita ukur terlebih dahulu kertas biagam tersebut kita disini untuk mengukurnya untuk mengukurnya disini kita tentukan dulu lebar dari kita tentukan dulu lebar dari ujung kertas ke ujung kertasnya kita tentukan lebarnya diukur dengan penggaris lebar dari ujung sini ke ujung sini itu berapa kita tentukan dari ujung kertasnya bukan ujung gambarnya nah ujung kertasnya kita tentukan disini berarti sekitar 32 cm nah sekitar 32 cm berarti diingat-ingat berarti lebar lebarnya 32 cm kemudian kita ukur tingginya dari ujung kertas ke ujung kertas yang berikutnya kita ukur tingginya mengukurnya itu dengan penggaris disini kebetulan tingginya adalah lebarnya adalah 21 cm berarti biasanya 21,5 cm nah berarti kita tentukan saja lebar 32 cm dan tingginya adalah 21,5 cm setelah itu setelah lebar kertas kita ketahui untuk mengatur pick setup berarti disini kita ke microsoft kita ke microsoft word buka lembar baru di pick setup ini layout pick setup ingat-ingat tadi peepernya adalah 21,5 x 32 cm dan ini fleksibel mengikuti lebar kertas yang bapak ibu punya lebar kertas biagamnya setelah sesuai antara lebar dan tinggi kertas tersebut dengan paper pick setup di paper ini kita oke berarti ini sekarang sudah lebarnya sama dengan lebar kertas ini di pick setup ini sudah sama dengan lebar kertas pada biagamnya nah kemudian setelah itu kita ukur tepinya nah tepi kertasnya kita ukur dari ujung sini dari ujung kertas ini dari sini ke sini itu berapa nah berarti kita ukur misalnya dari ujung sini ke sini untuk margin sebelah kirinya nah kita ukur nah berarti margin sebelah kiri nah berarti kalau biar nggak bingung margin sebelah kiri saya mengukur yang ini aja atau ini mau saya balik jadi berdiri terlebih sedangkan pembuatan biagamnya itu mau landscape mau portrait itu tinggal selera bapak ibu sekalian dan lebar marginnya mengikuti yang ini mau saya ukur yang ini misalnya yang berdiri saja ini adalah lebar kertasnya setelah diukur panjang dan lebar kertas kita mengukur tepi atau untuk mengukur marginnya untuk area penulisannya kita ukur dari ujung kertasnya ke sini sekitar margin berapa kita ukur nah disini adalah 33,7 cm ketik dari ujung sini nah ini adalah 33,7 cm nah 33,7 mm berarti 3,3 mm untuk separ 7 mm kita tentukan berarti margin kanan 3,37 mm 35 mm sekarang dari atasnya kita ukur lagi mungkin hampir sama nah kita atur di sini akan mepet saja nah dari ujung atas 35 mm berarti 3,5 cm berarti kita ingat-ingat berarti margin atasnya nah itu 35 mm margin kirinya itu 33 mm nah sekarang bawahnya margin kanan nah bawahnya kita ukur margin bawah ini tanda kuning agar tulisannya kelihatan saja margin margin bawah 30 mm margin kiri dan kanan biasanya sih sama berarti nanti bapak ibu mengikuti piagam kertas piagam yang dibeli mengikuti lebar piagamnya begitu juga marginnya gambarnya seolah antara satu dengan yang lain biasanya agak sedikit berbeda berarti kita ingat-ingat margin kiri 33 margin atas 35 margin bawah 30 kita kembali ke word di sini di layout pick setup nah di sini margin berarti topnya tadi 3,5 leftnya kita buka lagi jadi leftnya adalah 3,3 rightnya juga dibikin sama bottomnya 3,0 nah ini fleksibel nanti bisa tidak harus tepat-tepat banget tapi mengikuti setting pada saat jadi dilihat kalau kurang atau lebih sedikit bisa disesuaikan lagi berarti di sini di microsoft nya itu sudah diatur dengan panjang baris panjang baik lebar tinggi maupun marginnya sudah disesuaikan nah sebaiknya untuk mempermudah gambar piagamnya di scan terlebih dahulu sebagai mal tapi seandainya tidak punya scan asal sudah diukur seperti ini juga sudah bisa dilakukan untuk lebih mudah kita setelah hasil gambar itu ada scanannya kita sisipkan scanan tersebut nah misalnya ini lebar ini lebar ini disesuaikan karena sudah diukur tadi disesuaikan seperti ini apakah sudah benar begitu nah berarti nanti bentuk kertasnya bentuk piagamnya seperti ini nah ini agar ini berada di balik teks nantinya ini kalau sudah selesai dihapus agar ini berada di teks teks depannya pada saat kita menulis ini kelihatan teks ini bisa kita persempit terlebih dahulu kita sudah tahu lebarnya kita bisa crop dulu tepinya agar ngepas agar tidak mengganggu kita crop dengan menekan crop ini maksudnya agar tidak sampai ke tepi sehingga mudah digeser geser dengan catatan kita sudah mengukur pick setupnya sesuai dengan lebar kertas asli sehingga walaupun kita cropping ini sudah tidak berpengaruh karena ukurannya sudah kita sesuaikan pada awalnya ini sudah kita sesuaikan tinggal kita posisikan di tengah kemudian agar belakangnya bisa ditulis seperti ini tulisannya belum kelihatan seandainya tip berbesar pun tetap belum kelihatan men setting atau memformat gambar agar berada dibalik teks dengan mengklik kanan seperti ini kemudian pilih wrapping seperti ini di bawah pilih behind tag seperti ini behind tag setelah itu kita bisa menulis tag tersebut menulis ataupun membuat piagamnya disini akan saya langsung membuat piagamnya yang pertama disini kita tuliskan nama sekolahnya sebagai kop misalnya disini saya tuliskan dulu kopnya untuk judul biasanya tebal bold dan di tengah seperti ini kalau mengklik passwordnya biar gambarnya tidak bergeser kemudian kita lanjutkan kita lanjutkan nah kita pertama menuliskan untuk kopnya nanti sementara kita melepaskan settingannya dulu agar tidak terlalu lenggang marginnya kita bikin satu saja nah di paragraf ini biasanya ada after after juga kita nolkan untuk mengenolkan after bisa pakai disini add space atau remove space disini untuk jalan dan alamatnya terlalu besar berarti kita kurangi fontnya pakai 18 itu misalnya pakai 12 saja seperti ini kurang besar bisa diperbesar lagi untuk kiri dan kanannya itu bisa untuk logo dari teka tersebut kita sisipkan logonya nah disini kita sisipkan logo kalau memang punya logo bisa disisipkan insert picture nah disini kita menyisipkan logonya saya contohkan logo logonya nah seperti ini tapi ini cuma contoh ya misalnya ini adalah logo pemda misalnya ini adalah logo tekanya bikin kanan kiri kalau menginginkan kanan kiri silahkan dibikin kanan kiri seperti ini tapi kalau cuma mau sebelah saja juga tidak apa-apa tergantung keinginan kalau misalnya nabrak karena terlalu besar hurufnya bisa kita perkecil lagi yang untuk yang dua cara memperkecil salat saja kursor dari tepi turunkan ke bawah kita menekan kontrol dan kurung kurawal penutup seperti ini atau dengan menuliskan langsung yang di size font di atas ini oke setelah ini untuk menggaris bawah ada dua alternatif untuk garis bawah ini bisa dengan mengklik ininya disorot terus di border border ini pilih yang bottom adalah bottom mau double juga bisa seperti ini oke berarti ini sekarang bergaris bawah ingat sebelum kita membuat garis bawah kita harus sisakan kursor bisa berada di bawah berarti nanti kalau kita menekan enter tidak ikut turun posisikan kursor di baris kedua tuliskan kemudian surat tamat belajar surat tamat belajar fontnya bisa diperbesar karena ini judul dengan memakai misalnya saja 18 kalau kurang tambah jadi 20 surat tamat belajar kemudian tuliskan nomornya nomor misalnya dn 03 strip 09 strip 2020 strip 027 titik 80 nomor ini mengikuti nomor tekannya masing-masing berdasarkan keputusan dari dinas terkait di wilayah masing-masing kemudian kita membuat teksnya untuk teks isi itu sudah tidak centering lagi sudah tidak rata tengah lagi berarti kita klip yang just tv rata kiri kanan untuk awalnya bisa menjorok agar setiap awal teks itu menjorok ada left margin yang sebelah atas kita tarik sedikit ke kanan kemudian baru kita isi disini ini kita tuliskan nah ini kita tuliskan ini agar tidak bold kita tekan boldnya kita kurangi saja hurufnya kita perbesar jadi 14 yang bertanda tangan di bawah ini kepala kelompok bermain melati kecamatan ciracap seratan kabupaten ciracap dengan ini menerangkan bahwa titik 2 setelah ini untuk ini kita lewati dulu kita turunkan dulu untuk menuliskan kita bisa menuliskan bawahnya dulu karena formatnya sama yaitu menjorok ke kanan ini sudah selesai kemudian ini yang format menjorok kita selesai berarti untuk yang atasnya ini formatnya sudah tidak menjorok lagi kita kembalikan saja dengan backspace backspace seperti ini kemudian kita sesuaikan untuk menuliskan nama misalnya nama berada disini karena nama ini nantinya untuk banyak anak sehingga untuk mempermudah kita mempergunakan tabel dengan menyisitkan inset tabel disini berarti kita butuh 2 kolom yang pertama untuk menuliskan nama berikutnya untuk menuliskan titik 2 berikutnya lagi untuk menuliskan identitas anaknya kita klik disini tabel kemudian kita sesuaikan lebar untuk tanda titik 2 kita sempitkan kemudian kita tuliskan nama nah itu kemudian titik 2 nya kalau kurang lebar ini bisa dilebarkan yang ini saya sempitkan dulu yang ini dilebarkan nah seperti ini kemudian untuk menuliskan namanya tinggal kita menuliskan nama sebaiknya hurufnya tebal dengan menekan kontrol B misalnya selamat menikmati misalnya seperti ini yang tebal cukup namanya saja berarti yang bawahnya tidak usah tebal tapi kalau menginginkan tebal semua juga tidak apa-apa agar tabelnya barisnya itu tidak kelihatan kita klik dengan mengklik sudut sebelah kirinya di luar saja kemudian di home ini home pada border ini border kita pilih no border no border kita klik jadi sekarang sudah tidak bergaris kalau kebanyakan karena turun tadi kita delete saja dengan menekan delete kemudian disini kita tinggal menuliskan tanda tangan nah ini kita kembalikan dulu first line indennya agar tidak maju ke depan kita enter kita sesuaikan untuk kolom tanda tangan kepala sekolah disini kita membuat dua kolom agar lurus berarti disini insert tabel dua kolom prosesnya sama tadi seperti pada waktu membuat nama untuk menggeser ke kanan bisa tekan tab juga bisa tekan dengan kursor misalnya nah disini untuk menuliskan kolom tabel namanya nama kepala sekolah agar rata tengah kita sorot seperti ini kita pilih center disini di home pilih center nah ini untuk menulis kepala sekolah lebar dan masing-masingnya bisa disesuaikan kalau pulang lebar bisa ditekan enter sekali lagi proses menghilangkan grid line atau garis ini itu kita disini di no border sebetulnya sebetulnya ini sudah jadi tinggal kita mempercantiknya agar tidak jomplang karena terlalu naik untuk mempercantiknya bisa disini untuk ini kita renggangkan dengan menekan enter kemudian masing-masing barisnya ini juga bisa kita renggangkan dengan jarak barisnya di perenggang seperti ini dengan jarak baris ini pengaturan jarak baris kalau masih terlalu kecil bisa untuk guruhnya kita perbesar lagi misalnya untuk memperbesar bisa kita tekan kontrol dan kurung-kurawal buka atau tutup nah seperti ini dia memperbesar sekaligus tanggalnya agar tidak terlalu panjang bisa kita singkat saja menjadi TGL untuk mengatur lebar kolom disini bisa diatur dengan yang tabel di atasnya seperti ini marginnya kita sesuaikan begitu juga ini kalau memang masih terlalu lebar bisa disempitkan dilebarkan semacam ini kalau memang masih kurang nah seperti ini kalau masih kurang lebar bisa baris bawahnya kita turunkan untuk mengatur jarak baris ini sebetulnya tinggal cantik-cantiknya kita mengatur saja jarak ini untuk mengatur yang ini turun ke bawah ada beberapa alternatif kalau turunnya banyak kita bisa menggunakan enter tapi kalau masih terlalu renggang dengan enter bisa huruf di enter tersebut huruf di baris tersebut kita perkecil hurufnya kita perkecil jadi 5 misalnya jadi kita sesuaikan seperti ini nah kemudian ini antara data anak dengan paragraf di atasnya bisa kita turunkan seperti ini kemudian agar lebih ini berhubung bawahnya masih terlalu panjang ini kita turunkan lagi satu turunkan kop atas bisa kita turunkan cara menurunkan atas itu bisa dengan ditaruh di paling awal paragraf paling awal kita menekan enter seperti ini menekan enter tadi ini dinaikkan lagi karena tadi turun pada saat kita menekan enter saya andu saya andu saja biar lebih jelas tadinya seperti ini kita agar gambarnya tidak ikut turun kita tekan spasi terlebih dari dulu seperti ini kita baru menekan enter ini biar agak terenggang sehubungan dengan bawahnya masih terlalu lebar tapi kalau bawahnya sudah pas berarti tidak perlu tidak perlu diturunkan lagi turunkan lagi ke bawah sudah terlihat pas apa belum nah kalau sudah berarti sudah bisa dicetak ini agar lebih cantik surat tamat surat keterangan tamat belajar ini tamat keterangan surat keterangan tamat belajar mungkin nomornya kita perbesar lagi agar lebih jelas dengan menekan kontrol dan purung kurawal tutup disini mungkin jarak barisnya saya panjangkan untuk membuat garis bawah pada surat keterangan tamat belajar ada dua alternatif alternatif pertama dengan menekan kontrol underline atau kontrol U konsekuensinya dia mepet dengan tulisannya alternatif kedua saya kontrol U nya itu saya hapus dulu dengan membuat garis yaitu dengan insert disini disini set insert set terus pilih garisnya ini misalnya line kita ulangi untuk membuat garis kita insert save tekan garisnya ini kita buat garisnya kita posisikan pada awal pembuatan garis kemudian kita tarik ke sini agar lurus ini kan menceng-menceng ini menceng-menceng ikut sebelum kita melepas kursornya kliknya kita sambil menekan save agar garisnya lurus kita lepas kita bisa sesuaikan atas bawahnya untuk merubah garis warnanya baik warna maupun ketebalannya kita tekan disini shape outline yang berada di atas ini kita tekan disini warna bisa kita atur dengan mengklik warnanya misalnya mau warnanya mau hitam kita klik hitam untuk besarnya itu berada di bawah kita ketentukan besarnya mau tiga ataupun mau dua seperempat inilah sekarang sudah jadi membuat piagam sendiri dengan mempergunakan microsoft word sementara kertas piagamnya dengan membeli setelah piagam selesai kita buat untuk mencetaknya jangan lupa gambarnya kita hapus terlebih dahulu sedangkan setelah gambar kita hapus sebetulnya kita bisa langsung mencetak dengan menekan file print kita persiapkan dulu seperti ini kita masukkan kertasnya di printernya seperti ini kita tinggal mencetaknya kita masukkan kertasnya kemudian kita cetak setelah itu seandainya kita mau membuat untuk satu kelas sekaligus berarti kita sorot terlebih dahulu teksnya ini kita sorot terus kita copy dengan menekan ctrl c kemudian posisikan kursor di halaman berikutnya kemudian disitu kita tekan paste dengan menekan ctrl v disini kita tinggal mengganti namanya masing-masing berarti identitas ini kita ganti untuk anak berikutnya dan seterusnya kita untuk anak berikutnya kita tekan ctrl v di halaman berikutnya seperti itu sampai selesai atau disini jika bapak ibu ingin membuat atau mendownload kertas piagamnya dari google juga bisa berarti kita tidak membelinya tapi kita mendownload gambarnya langsung nah disini juga mudah kita masuk dulu ke google nya google chrome boleh google bisa disini di gambar ini kita ketikan kertas piagam atau sertifikat atau forum nah ini juga banyak mencari yang kosong saja biasanya kalau mau nyari yang kosong diisi dengan blanco blanco piagam nah semacam ini ini kita bisa pilih salah satu blanco nya tapi kalau mau mendownload blanco sebaiknya kita klik disini ya yang kapasitasnya besar ini disini cuma 400-200 berarti kecil pilih yang besar misalnya ini yang di atas 1.999 kali 1.600 ini juga bisa dengan mengklik kanan kemudian kita shift image semacam ini nah disini border sertifikat 18 kita shift ingat berada dimana di download kita shift kita kembali ke word nya prosesnya sama seperti tadi dengan memasukkan gambar yang kita download di insert picture dia berada di download berarti kita masuk ke download ini kita masukkan kita sesuaikan posisinya ingat agar dia berada behind tag berarti kita klik kanan kita wrap nya kita pilih behind tag tapi nanti setelah posisinya sudah tepat kita tarik bawah nya nah semacam itu begitu juga sampingnya kiri kanannya kalau sudah tepat kita klik kanan kemudian kita di wrap tag kita pilih behind tag kalau masih kurang kanan kirinya kita bisa sesuaikan lagi itulah jika kita mempergunakan figora atau frame yang berada di dengan mendownload dari google jadi di google bisa memilih frame yang diinginkan kita lanjutkan kembali nanti di video lain akan saya jelaskan bagaimana kalau kita membuat frame piagam tersendiri frame piagam sendiri berarti semuanya membuat sendiri tanpa membeli di toko tanpa membeli kertas piagam kita buat sendiri langsung kita ketikan langsung isi dari piagam tersebut di video lain nanti juga akan saya jelaskan bagaimana kalau kertas piagam itu sudah dibagikan oleh kantor dinas masing-masing dengan bentuknya titik-titik kadang nama titik-titik tempat tanggal layar titik-titik kita tinggal bagaimana kalau kita mengisi forum tersebut nanti di video-video lain bisa melihatnya tutorial mengenai tersebut jika kita mau langsung mencetaknya tanpa mempergunakan kertas piagam jadi yang di layar itu langsung kita cetak dengan mempergunakan kertas tebal karena gambarnya itu hasil download dari google ataupun hasil scan cara mencetaknya adalah seperti ini untuk pembuatan piagam untuk piagam dari kertas piagam seperti itu caranya untuk mengganti nama masing-masingnya bisa kita ganti disini kalau mau kita mengganti membuat sekaligus untuk satu kelas disini bisa dari awal sampai akhir dari sini ke bawah disorok seperti ini terus kita copy dengan menekan ctrl c terus posisikan kursor di halaman berikutnya disini kita tekan paste dengan menekan ctrl v berarti disini sudah untuk nama berikutnya disini sudah tertulis di halaman dua disini sudah ada dua halaman untuk berikutnya kita tinggal menekan ctrl v dan seterusnya sampai jumlah siswa pada kelas tersebut itulah tutorial mengenai bagaimana cara membuat ujah sendiri dengan mempergunakan kertas piagam jika bapak ibu suka dengan video ini bisa tekan like jika bapak ibu ingin melihat video lain dari channel teman-teman bagi yang belum subscribe silahkan tekan subscribe saya akan sangat bahagia jika bapak ibu bersedia menekan subscribe sehingga kita bisa berbagi dengan lebih bermanfaat terima kasih cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima